Gelang emas ibu, rantai emas ibu, akan diambil bapak untuk modal. Tengoklah lepasnya ketawa mereka. Aku tak ada menyebut begitu. Aku segera mancing aja. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi pas giliran pergi keluar rumah, Bang, ini Rp2.000 untuk parkir. Asa segini deh. Abang tak boleh banyak-banyak megang duit. Nanti pebinis sekali lagi. Aku tak ada mengganggu dia, bodoh. Dia memang lebih setan daripada aku. Masih syukur kalau setannya bercakap begitu. Di tempat lain, ketawa setannya. Aku kata setan, masa setan mengusir setan? Sesama setan dilarang saling mengusir. Al-Fatihah. 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 Besolawan ini agak dingin, rasa hati. Tapi badan tetap apanya berceria-ceria orang lain Sudah belum dapat kue kotak mungkin orang lain Bapak Ibu yang mulia kena Allah subhanahu wa ta'ala Suatu ketika saya pun diundang tausiyah ke satu daerah Sampai disitu saya tengok ada kebun sawit luas Saya tanya, siapa yang punya kebun sawit ni? Orang kaya disini Pak Ustaz Sebelah kanan saya tengok ruko panjang Saya tanya, siapa yang punya ruko ni? Orang kaya disini Pak Ustaz Berarti dua, satu punya ruko, satu punya sawit Tidak Pak Ustaz, satu orang Dia yang punya ruko, dia yang punya sawit Kaya betul Mana dia sekarang? Mati Ada dia bangun masjid? Tak ada Ada dibangunnya pesantren? Tak ada Kalau dibangunnya masjid Solat orang subuh-subur asar maghrib Nisa Mengalir pahalanya Kalau dibangunnya pesantren Ada orang sekolah Belajar Selamat sampai hari kiamat Mengalir pahalanya Masjid tak dibangunnya Pesantren tak dibangunnya Tinggal satu lagi harapan Saya tanya Ada anaknya jadi Ustaz Anaknya tiga Pak Ustaz Yang pertama Pecandu narkoba Yang kedua Sakau Yang ketiga LGBT Tamatlah riwayat Innalillah wa inna ilaihi Wahyu Niii Kesempatan orang Ustaz dari tadi Setiap menyebut Serutuni Menengok ke bawah Apa Ustaz tengok? Ada tulisannya disitu Menajin raya Al-Mu'takin Ini saya terus terang Tak tahu posisi Dah dimana Belok kanan Belok kiri Belok kanan Belok kiri Belok kanan Belok kiri Setidur Kejap buka mata Belok juga lagi Akhirnya tiba-tiba Sampai orang ramai Yang kaya-kaya Punya sawit Sejauh memandang Silahkan kalian kaya Yang punya Kebun karet Gentah Silahkan Yang punya Ruko Silahkan Tapi ingat Kalau kalian Mati Semuanya Ting Gak Hidup ini Hanya mimpi Ada yang mimpi Jadi orang Kaya Ada yang mimpi Jadi pejabat Ada yang mimpi Jadi orang Terkenal Ketika dia Mati Fala Mama Matu Intabam Disitulah Baru dia sadar Barulah sadar Diri Tau Di untung Janganlah Mau Disanjung Sanjung Engkau digelar Manusia Agung Sadar Diri Tau Di untung Jasad Terbujur Keranda Di Kira-kira Orang mati Itu Kalau sudah Mati Mau Tak hidup Lagi Macam Penang Aja Kalian Mati Ditanya Allah Ta'ala Sama Masya Allah Soswe Ditanya Allah Ta'ala Sama Orang-orang Yang sudah Mati Jenazah Jenazah Di Kubur Itu Apa Kata Allah Jenazah Orang Mati Yang sudah Masuk Yang Lahat Yang Kubur Mau Kalian Hidup Lagi Menjawab Juga Jenazah Apa Kata Jenazah Menjawab Diceritakan Dalam Al-Quran Kalau Tidak 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 Apa Kata Mereka Aku Mahu Bersol Apa Pula Bersol Lawan Tidak Masjid Assalamualaikum Apa Cerah Di Di Muka Mereka Pergi Pagi Pulang Petang Peras Keringan Banting Tulang Tulang Tunggang Langgang Lintang Pukang Kepala Jadi Kaki Kaki Jadi Kepala Tapi Pes giliran Pergi Keluar Rumah Bang Ini Rp2.000 Untuk Parkir Asa Segini Abang Tak boleh Banyak Banyak Megang Duit Nanti Bebini Sekali Lagi Kalau Ada Bapak Yang Model Begitu Bersyukur Kalau Ada Bapak Yang Model Begitu Bersabarlah Kenapa Karena Berarti Ibu Sayang Atau Benci Sama Bapak Tengok Tertekannya Sampai Menjawab Tidak Bisa Itu Tanda Sayang Ibu Yang Berbuat Begitu Tanda Sayang Tengok Mengaku Orang Itu Semuanya Saya Biasanya Kalau Udah Ceramah Setengah Jam Biasanya Udah 30 Menit Saya Cerita Tentang Sudah Kau Mati Sudah Kau Mati Itu Keluar Biasanya Kotak Rupanya Orang Tidak Main Sedekah Pake Kotak Lagi Langsung Transfer Meng Langsung Dikeluarkannya Handphone Langsung Ke Keris Kantong Barkot Langsung Terkirim Begitu Ditinggoknya Uang Anda Sudah Terkirim Meleleh Air matanya Sejuta Bapak Ibu Yang Dimulihakan Allah Subhanahu Ta'ala Mudah-mudahan Kehadiran Kita Malam Ini Menggugah Segenap Perasaan Kita Bahwa Kita Ini Hidup Tak Lama Malaikal Maut Sudah Dijalan Pak Tak Lama Lagi Sampai Bayangkan Malam Ini Malam Terakhir Ibu Akan Mati Malam Ini Cincin Emas Ibu Gelang Emas Ibu Rantai Emas Ibu Akan Diambil Bapak Untuk Modal Tengoklah Lepasnya Ketawa Aku Tak ada Menyebut Begitu Aku Sedang Mancing Tengoklah Sekarang Ustaz Sohman Ini Kalau Ceramah Ceramah Selalu Mendiskreditkan Perempuan Pas Kiliran Mati Kami Dibilangnya Mati Duluan Oke Kalau Itu Kita Balik Jawab Jujur Dia Bu Seandainya Bapak Bapak Mati Malam Mau Ibu Ikut Mereka Besok Pagi Tengok Tidak Selama Ini Apa Kata Dia Abang Jangan Pergi Lama Lama Setengah Napasku Pergi Iyalah Bang Yang Tak Berubah Itu Cuman Cintaku Padamu Begitu Bapak Mati Empat Bulan Sepuluh Hari Selesai Pak Dapatnya Duit Setengah Milyar Lima Ratus Juta Jatah Dia Garta Apa Namanya Gono Gini Apa Gono Gini Kau Gono Aku Begitu Dia Pernikah Sama Lakinya Yang Muda Lewat Pula Di Depan Kubur Kita Sakinkan Kencangnya Memegang Pinggang Lakinya Yang Baru Itu Pertanya Lakinya Dimana Kubur Laki Kau Yang Pertama Tak Bisa Menunjuk Pakai Tangan Lagi 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 Lampaknya Bapak Malam Tersenyum Tapi Pas Balik Nanti Betul Juga Tapi Jangan Kehadiran Abdul Somak Malam Menjadi Provokator Betul Saya Tidak Ingin Merusak Hubungan Bapak Dan Ibu Jangan Sampai Besok Pagi Bapak Minta Teh Manis Minta Kopi Susu Mana Teh Manis Buat Aja Sendiri Patutlah Tajam Mata Kau Menengok Gelangku Selama Ini Lupanya Udah Persiapan Kau Ya Udah Diceritakan Sesomat Tadi Malam Akhirnya Unjuk Rasalah Masyarakat Jangan Undang Somat Lagi Jangan Undang Somat Lagi Pak Kapolres Pun Kena Marah Kenapa Dikasih Izin Kapolres Pun Mengaku Kami Tak Ada Ngasih Izin Kepol Ngasih Izin Tujuan Saya Datang Malam Tidak Ingin Merusak Hubungan Kalian Beb Tujuan 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 Lain Tak Bukan Adalah Supaya Jangan Sampai Nanti Waktu Mati Kita Manya Menyesal Karena Tidak Pernah Bersol Bersolawat Juga Oke Solawat Betul Sallallahu Tujuan Tujuan salam 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 ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya nabi salam alaika salawat alaika alaika asya Allah ada yang memasukkan 100 ribu Alhamdulillah ada yang masuk warna biru 50 ribu Alhamdulillah ada yang masuk warna kuning 5 ribu Alhamdulillah datanglah pati murah membawa golong inna lillah wa inna ilaihi rajin fa may amal miskala zarratin khairai ya Allah sebesar biji sawi akan menjadi amal soleh membangun masjid mengalir pahalanya sampai hari kiamat betul betul yang saya sampaikan ini salah yang sampai saya saya sampaikan ini keliru saya cuma mengingatkan saja ustaz sobat kenapa ceramah musti marah-marah aku tak marah kan ada lagunya ustaz jangan marah-marah nanti ustaz cepat mampus saya kan dalam masjid ini segan saya menyanyi kalau di luar masjid tiga album kita mainkan entah mudah nanti panjang umur sehat badan ceramah kita di lapangan sepak bola tapi kita selesaikan masjid ini dulu bapak-bapak yang tak tahan mau balik terkencing segala macam silahkan pulang tak apa-apa daripada kencing dalam masjid rusak karpet ini mau pulang tak apa-apa andai saya tinggal berdua sama kamera ini saya tetap juga ceramah selalu saya ceramah tak ada jamah berdua saja sama kamera saudara aku dimanapun berada dalam waktu sahur yang penuh dengan parokah ini mari kita isi dengan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah erang saya kenapa tiba-tiba jantungku ini degupnya tak normal rupanya kotak itu udah mulai dekat ilaha illallah Muhammad padahal awak sengaja ceramah berapi-api biar anak-anak dilupa kemari paksalah keluar duit bapak ibu tengok nih pak tentara kita mau ngasih tengok memang pak tentara bajunya hijau tapi duitnya merah ini ada orang bajunya merah duitnya gua bu ada pula yang memasukkan handphone ke dalam oh rupanya punya adik nih hampir di lelam panitia terbaik ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ada orang duitnya di bank seratus juta amin dimasukkannya ke dalam kotak sejuta dimasukkannya ke kotak berapa? sejuta yang tinggal di bank berapa? apa pula seratus tapi udah dikurangi sejuta emang kalo orang belum makan malam nih pak ya fokus emang duitnya seratus juta dimasukkannya ke kotak satu juta berapa tinggal di bank? 99 juta pas jam 12 malam nanti tiba-tiba ditariknya nafas menguam rupanya itulah nafas yang terakhir tak berembus lagi sekarang pertanyaannya tanyaannya besok pagi yang dibawanya mati mengadap Allah 99 apa sejuta? sejuta mati dia malam nih besok pagi dia mengadap Allah yang dibawanya mati 99 apa sejuta? sejuta itu 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 kalau yang dibawa sejuta kalau yang dibawa 2 ribu hmm renongkanlah ini wahai saudara ayo nanti yang ayo 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 Terima kasih telah menonton!